Yang agak-agak gimana gitu karena targetnya cowok semua Sementara yang minggu lalu itu kan cewek semua Sekarang cewek-cewek yang agak bersenang hati sebetulnya Sekarang gue serai sama Cheryl aja Karena gue juga sebelumnya agak apa ya Masih kayak kaku-kaku Bapak macam pas presentasi Karena Cheryl juga Dia akan suka melakukan sama cowok yang Badan-badan tukar Menurut aku tuh parkour tuh adalah Yang aku tau adalah salah satu Olahraga, olahraga yang berkembang Berdasarkan tren Karena sekarang banyak banget olahraga yang Macem-macem yang berkembang karena tren Ya pendapat gue tentang Challenge hari ini ya Sangat tertantang untuk ngetahui Apa itu parkour Mendapatkan inspirasi Untuk kemudian diwujudkan menjadi Sebuah konsep yang dapat Mewujudkan keinginan para target Tentu bukanlah hal yang mudah Nah dari episode sebelumnya Apakah loko dan lokal telah mempelajari Sesuatu yang berharga? Dan mungkin saja mereka kini menjadi Lebih berhati-hati lagi Dalam memilih menu Serta konsep acara Kita lihat It takes us like 3 atau 4 hours Bukan cuma kita doang Justru karena bukan cuma kita doang Kayak harusnya dipulang-luar pulang Kalau kita doang lah Murah Konsepnya kita itu Kayaknya akan semacam Antara Lost sama The Amazing Race Itu akan dijadiin satu Yang harus makan siapa? Ya gue udah pasti Nama Meri lagi Ini seriusan gak sih? Serius? Serius lah Sebenarnya loko kak Sheryl bilang Aku disuruh gantiin dia untuk ngurus makanan Agak kayak kaget sih Karena dari awal aku gak megang Tentang makanan Terus disuruh ngurus makanan tuh Kayak belum pernah aja Itu kan ribet banget Takutnya ntar ada yang salah Atau gimana Loka lo udah menyiapkan beberapa ide Untuk sweet moment yang akan mereka lakukan Dan loko pasti gak mau kalah dong Kedua planners ini harus benar-benar ekstra kerja keras Karena ini merupakan episode Yang sangat menentukan bagi mereka Nah dia itu kepikiran tuh konsep Acaranya itu kan Ya untuk anak-anak Oh orang-orang yang habis Berarti konsep itu sama Dari meeting kita hari ini Alhamdulillah kita udah dapet pencerahan Tentang party yang nanti kita mau bikin Jadi udah kebayang Dari hasil ngobrol-ngobrol Jadi kesimpulannya Tema untuk pelatihnya parkour adalah Green Generation Jadi untuk makanannya pun Aku juga kasih mereka tuh yang calcium tinggi Dan juga yang enak Hari ini adalah moment yang sangat menyenangkan Sekaligus crucial bagi para planner Karena mereka akan melakukan food tasting Atau mencoba menu-menu makanan Yang akan disajikan buat para target Bakal cocok gak ya Dengan karakteristik para target Dan bakal sesuai gak Dengan keseluruhan konsep acara Mari kita ikuti Kita lagi sekarang udah gini lagi Dia udah obstacle-nya loncat-loncatan Nah itu kamu disitu sebatas Kayak komentator lah Kemudian akan ada musik fanfare disitu Kita bikin temanya Green Generation Oke Dan ada ayam kecap Sama satu lagi Sama satu lagi Sama satu lagi Semua yang sebaik dengan tema Sehat dan enak Benernya sih yang in charge untuk makanan itu funny Ternyata berhalangan Gue sama Inca harus gantiin tugas beliau Tapi untungnya Untungnya ketika ketemu Chef Winnie Kita kebantu banget Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan Pokoknya intinya untuk parkour party kali ini adalah Enak pastinya Sehat Dan sesuai dengan tema kita Green Generation Enggak ini udah nyampe kok Terakhir ini dari gue buat Noe Moga-moga lo makin sukses Dan makin oke juga di tempat yang baru Nah sekarang aku udah ada nih Bahan-bahannya udah kusiapin tadi Yang tadi itu ya Kita pakai awalnya sekarang buat ayam kecap-cabai hijau